Tentang kasus 365 dengan pasaran pekorban minimarket yang terjadi di daerah perkesipuan yang sedang. Kita lihat orang kasus baju di rumah tiba-tiba melakukan kenangkapan terhadap karyawan minimarket tersebut. Pelaku dua orang. Ada yang membawa pisau. Nah ini kelihatan kan bukan? Kita coba lengkapin, angga, angga aja. Kalau bisa suruh sini kalau di sini. Tahun 2014, ya tahun 2014 dia pernah melakukan kejahatan yang sama. Dengan sasaran minimarket juga. Keluar tahun 2016. Tahun 2016 ini melakukan kejahatan lagi, yaitu kejahatan begal. Keluar tahun 2018. Tahun 2018, tahun 2019 melakukan lagi. tertangkap kelas 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 kelas. Ada beberapa TKP yang sudah kami lakukan penyidikan dan pengembangan untuk kasus ini. Tentu kita berharap dengan tertangkapnya mereka tidak ada lagi kejahatan yang ada di wilayah kota mereka. yang tmengasuk tanpa saya pulang kota mereka Yeah Begitu gerejaan segisen hijau. Tahun 2014, tahun 2019 dia akan. Dan akan membahas itu sekarang.